Sengaja abang buat konten ini, dimana abang muncul, membuat langsung narasi abang secara langsung. Konten ini abang sengaja buat terkait dengan konten sebelumnya, dimana judulnya adalah bahwa Kamilan mendominasi durasi dua part duit selfie, batal ya, bukan gagal, tapi batal. Ya, bukan gagal ya, tapi batal. Di acara tersebut, yang bertajuk Leslar belak-belakang ya, Siltiama itu sebagai bintang tamu, bersama dengan Meli dan Dr. Iqbal, tiganya dari Lidah ya. Dalam GR kita tahu bahwa Ada informasi menyebutkan bahwa Sylvie Yama itu berduet di tiga bagian ya, sepanjang acara tersebut. Namun, hanya satu kali tampil, sampai usia ini. Namun, hanya satu kali tampil, sampai usai acara, Tidak ada lagi mungkin, kena kehabisan durasi ya. Dalam konten tersebut, itu kan abang menampilkan Sylvie Yama pada saat GR, dan judulnya seperti itu. Tamnenya, ya, katakanlah berjanjau makeup, tapi kan kita lihat dalam nyanyi keroyokan bertinja itu, ya, paling kan bagian Sylvie itu satu menit ya. Kita juga tidak menafikan kekecewaan para fans Sylvie Yama. Itu sah-sah saja, dan komentar-komentar mereka juga dalam hal-hal yang masih sangat wajar. Namanya juga fans ya. Mereka sampai rela begadang, sampai dini hari, ternyata juga hanya sekali tampil, berbeda dengan GR. Dan fans Sylvie Yama juga semuanya hanya mengatakan kecewa karena menunggu. Tidak ada baik abang pribadi maupun teman-teman fans, saya berita, PIS, tidak ada menjustifikasi apalagi kita mau mencampuri atau membuat opini terkait masalah kasiri, hamil, dan lain sebagainya. Itu di luar pengetahuan kita semua. Itu walau alami ada benang merah yang abang ingin tarik sebenarnya dari hal ini. Yaitu bahwa abang di medsos melihat beberapa artis D.A. Lida itu nyanyi di hajatannya di kampungnya atau di kampung orang dengan konsep panggung yang sangat sederhana. Mungkin acara hitanan atau acara pesta pernikahan tapi konsep panggungnya hanya sederhana. Saya melihat ibarat seperti orang main sifat bola di kampung pemain pro main sifat bola di kampung kita kena dengan istilah Tarkam main Tarkam tarikan kampung kita tidak berharap bahwa alumni dia dan Lida yang memiliki potensi suara sangat bagus dan apalagi sebagai juara itu kerjanya menyanyi Tarkam terus bukan dalam konteks show of air ya yang diikuti oleh tim manajemennya kemudian ada kontrak Tarkam ini maksudnya ya kaosistik diundang tiba-tiba ya dikasih seadanya seperti itu. Pasangan Leslar ya kita tahu bahwa pasangan ini sudah sangat fenomenal dari segi ekonomi sudah meman lantan memiliki fans yang sangat militant sehingga hampir semua konten mereka di media sosial itu viral yang kita khawatir adalah alumni dia dan Lida lainnya yang tidak punya kesempatan banyak atau ruang untuk mengekspresikan atau mengekspor potensi mereka itu kelelep beda misalnya kalau seperti Rara Rara itu dipercaya sebagai host selalu tampil kemudian Rara juga pintar mengekspor dirinya melalui media sosial seperti Biggo dan Instagram selfie Yama ya kita tahu bahwa mengekspor kemampuan dirinya dengan menduet melakukan cover duet juga selalu ada panggilan untuk mengekspor show of air karena selfie berasal basically selfie berasal dari Nugis jadi hampir semua yang mengundang selfie itu dari wilayah Kalimantan Kalimantan Papua yang mana banyak peran yang sukses di sana itulah yang mengundang selfie Yama tapi kasihan alumni dia Lida lainnya yang perlahan tapi pastu itu sudah mulai tenggelam sudah mulai kelelap ada yang sudah tarikan kampung karena ruang untuk mengekspresikan potensi mereka itu semakin berkurang di TV yang membesarkannya Abang berharap memberi saran kepada TV tersebut agar tetap merangun sebuah acara dando yang mana menyebabkan potensi yang mereka dengan konsep yang milenial pasti akan menarik juga karena kita harus tahu bahwa walaupun mungkin fans mereka tidak besar tapi mereka punya basically fans mereka punya basically fans para alumni dia ini bahkan ada fans couple nya seperti itu jangan didominasi oleh alumni tertentu sehingga terkesan bahwa mengejar profit viewer sehingga anak-anak alumni dan tidak lainnya itu dianak tirikan sebentar ada dianak maskan maka netizen juga banyak yang berkomentar jangan-jangan nanti melahirkan juga dibuatkan acara live itu kan sudah sebenarnya sudah dalam ruang-ruang dimensi etika itu kan sudah rasa malu ya sudah urat malu putus kata para ditisan urat malunya sudah putus demi cuan demi profit di ekspor terus karena tahu bahwa dia punya fans yang sangat besar dan itu dimanfaatin terus sementara fans-fans alumni di dalam lainnya itu diabaikan iya jadi itulah penjelasan abang terkait konten sebelumnya yang mengatakan bahwa didominasi oleh kehamilan sehingga part selfie itu batal kita tidak ada justifikasi menghujat terkait pernikahan siri hamil dan lain sebagainya hanya menampilkan video yang sebenarnya video lagi GR dengan judul seperti itu thumbnail-nya berjam-jam kan memang berjam-jam berdandang tapi tampilnya cuman paling semenik part selfie pada saat nyanyi keroyokan itu tapi selfie kan tidak ada problem secara pribadi karena di luar banyak job atau project lainnya saya berbicara disini bukan terkait selfie dan para fans tadi kita semua tidak tetapi benang merah yang saya singgung tadi bahwa mengapa tidak buat acara dandut milenial yang melibatkan semua alumni DA dan dida itu sendiri sehingga mereka selalu tampil di tv yang membesarkan mereka para fans melihat mereka suatu saat mereka juga akan memiliki fans yang besar kalau potensi mereka terus dimunculkan ini kan perlahan mulai tenggelam ada beberapa alumni lida juara dua juara tiga sudah mulai kelelep mulai hilang karena acara yang selalu dimunculkan itu terus didominasi oleh alumni itu padahal mereka sudah berkecukupan memiliki fans yang sangat besar warna diberbagi tv sekiranya itu saja kita tidak ada menjustifikasi hanya memberi saran bahwa buatlah cara dandut karena program ini kan lida ini kan sudah terlanjur digemari oleh masyarakat Indonesia dan melahirkan banyak potensi dan kita berterima kasih kepada tv tersebut dengan kegiatan lida dan dia kemarin itu kan memunculkan artis-artis dari berbagai wilayah di provinsi dan daerah di Indonesia talenta-talenta kita muncul kan kita berterima kasih tapi seiring perjalanannya ini kan wajar kita beropini bahwa ada yang tidak lajim lagi ada yang out of tune katakala begitu jadi kita minta bahwa marilah kita kembali ke piur dandut kita kan mau nonton orang orang nyanyi kita kan menjadi fans alumni di adang tidak karena menyanyi bukan karena gimmick bukan karena persoalan lain dan lain sebagainya ya kan sekiranya itu ya demikialah klarifikasi abang terkait judul konten sebelumnya itu terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh